Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atas empat terdakwa yang merupakan mantan Rio Dusun Cilodang, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan Pembangunan, dan Kaur Keuangan tertunda selama tiga minggu. Sidang akan digelar kembali dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang empat terdakwa kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, yakni Edo, selaku Rio Dusun Cilodang, Nana, Kaur Perencanaan Pembangunan, Jujun, Kaur Keuangan, dan Bambang Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019. Tertunda selama tiga minggu, Sidang akan digelar kembali dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada selasa 27 September 2022 di Persidangan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Di Persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni. Terdakwa Edo dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp240 juta lebih dan telah dibayar sebagian Rp20 juta oleh terdakwa berdasarkan bukti setor tanggal 2 Juli 2021 ke rekening pemerintah Dusun Cilodang, subsider pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan. Sedangkan tiga terdakwa lainnya dituntut pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, serta denda sebesar Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. Dalam dakwaan, empat terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa turat dan dry naset tahun anggaran 2019. Dengan nilai anggaran Rp519 juta, dari audit yang dilakukan oleh BPKB diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp320 juta. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 2 Ayat 1 Junto 18 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kedua Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.